Dan hari ini kita dengan para mantan gubernur tetangganya Jakarta bertarung di Jakarta. Saya akan menyampaikan beberapa temuan yang saya yakin menarik untuk kita simak karena pergerakan di Jakarta adalah pilkada yang paling dimanimis. Dan jangan lupa pada pilkada 2017 ketika Poltering Indonesia mengawal, Anies Waswedan dalam tren survei itu selalu di nomor 3. Tetapi 2 bulan, bahkan sebulan menjelang itu merangsak naik menjadi nomor 2, kemudian sempat nomor 2, kemudian justru di putaran kedua menjadi nomor 1 setelah menjadi runner-up di putaran pertama. Jadi karena itu dinamika politik di Jakarta jauh lebih dinamis, lebih fluktuatif dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Temuannya sebagai berikut, inilah elektabilitas tunggal, kita belum berpasangan, Ridwan Kamil 48,9 persen, angka yang belum sampai angka psikologis 50 persen plus 1. Jangan lupa, di Jakarta beda dengan daerah yang lain, daerah khusus Jakarta, DKA Jakarta, itu mensyaratkan sesuai undang-undang harus menang minimal 50 persen plus 1. Artinya, kalau belum memperoleh-perolehan suara, 50 persen plus 1 belum bisa menjadi pemenang, hingga harus masuk putaran kedua. Seperti aturan regulasi di pemiliu presiden. Seperti pilpres persis. Nah, yang kedua, yaitu Pramono Anung, tingkat elektabilitas atau keteripilihannya 22,1 persen, sementara Dharma Pong Rekun 41,4 persen, dan sisanya 24,9 persen, mengatakan tidak tahu, tidak jauh, atau belum menentukan pilihan alias undecided voters. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana elektabilitas Cawagup. Nah, ini yang menarik. Terbalik posisinya, kalau Tali Ridwan Kamil lebih unggul dari Pramono Anung, untuk Cawagup, Pramono Karno lebih unggul selisih 10 persen, dibandingkan Suswono yang wakilnya Ridwan Kamil, yaitu hanya 27,6 persen, Kun Wardana 4,8 persen, sisanya naik di angka 30 persen, belum menentukan pilihan. Nah, ini yang menarik, kita lihat, berbalik beda dengan hampir semua. Pilkada yang kami sudah survei, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, kami juga sudah survei sebagian besar di Sumatera, Sulawesi sebagian, dan juga Kalimantan, hampir tidak ditemukan ada Cawagupnya, elektabilitasnya lebih tinggi daripada Cagupnya. Nah, kita menemukan di Jakarta karena faktor popularitas, dan ternyata memang Rano Karno elektabilitasnya melampaui si Cagupnya Pramono Anung. Dan tentu faktor ini biasanya kontributif secara elektoral, bagaimana kita melihat versi akumulasi ketika berpasangan. Karena nanti pada tanggal 27 November, pemilih datang ke Birik Suara memilih pasangan. Bukan memilih calon gubernur atau calon wakil gubernur saja, tapi pasangan. Nah, bagaimana angka yang sejatinya, yaitu jantung dari temuan survei kali ini sebagai berikut. Perhiduan Kamil Suswono mendapatkan elektabilitas 47,5%, kemudian Pramono Anung Rano Karno 31,5%, Dharma Pong Rekun Kun Wardana 5,1%, sisanya 15,9%, menyatakan belum menentukan pilihan. Ini kalau kita perhatikan, selisihnya persis di angka 16%. Angka 16% ini jauh, kalau pilkadanya berlangsung sekitar seminggu lagi. Tetapi menjadi pendek atau tipis selisihnya, jika pilkadanya masih jauh. Atau paling tidak dikatakan relatif agak cukup lama, yaitu masih 2 bulan. Polktuasi Jakarta masih mungkin. Karena itu, saya mengatakan selisih ini tidak tinggi. Selisih ini hampir bisa dikatakan kompetitif. Tergantung trennya, kalau tren Reduan Kamil terus naik, tren Pramono Anung terus naik, sama dengan lain, maka kemungkinan Reduan Kamil dan Suswono akan memenangkan pilkada. Tinggal apakah bisa melampaui 50% plus 1. Tinggal itu saja. Tapi, kalau trennya berbalik, misalnya Reduan Kamil trennya turun, Pramono Anung justru naik, kenaikannya misalnya 7, kenaikannya 8% pada Pramono Anung, penurunan pada Reduan Kamil 8%, maka mereka akan bertemu di angka yang sama dan berpotensi cross. Nah, yang harus disimak, yang harus dicermati adalah trennya di bulan depan seperti apa. Tapi, kalau kedua-duanya turun, misalnya justru yang calon dan independen yang naik, itu ya berarti kelihatan bahwa pilkada akan berlangsung 2 putaran. Pertanyaannya, untuk di Jakarta, apakah berpeluang 2 putaran atau 1 putaran? Tergantung. Kalau ternyata, calon ada 2 hal, pertumbuhan pada elektabilitas calon non-partai politik, atau kerap dibilang perseorangan atau independen, ini stuck di angka 5% atau tidak naik, artinya terakumulasi di 2 pasangan, kemudian di antara 2 pasangan ini memiliki selisih yang lumayan, maka itu diperdiksi pilkada akan berlangsung dalam 1 putaran. Karena pasti ada yang melampaui 50% kemungkinan. Apakah Reduan Kamil yang sesuai trennya saat ini yang paling berpeluang, atau Pramono Anung yang juga berhasil mendongkrak, merangsak, menyalip misalnya. Tetapi, kalau misalnya, Dharma Pengrikun ini elektabilitasnya naik sampai 10% atau 2 digit, meskipun belum tutup masuk di putaran kedua, kemudian Reduan Kamil dan Pramono Anung selisihnya semakin tidak terlalu jauh, maka putaran kedua semakin terbuka lebar. Jadi, peluang masuk putaran kedua itu semakin besar. Kalau kita membaca data per hari ini, Pilkada Jakarta berkonteksi 1 putaran, dimenangkan oleh Reduan Kamil. Tetapi, karena masih 2 bulan, lagi-lagi saya katakan, apalagi angkanya belum mencapai angka 50% per satu, per hari ini peluang untuk menjadi 1 putaran, dan 2 putaran relatif masih agak berimbang, meskipun peluang 1 putarannya agak lebih besar sedikit daripada 2 putaran. Tren per hari ini, karena kita melihat angka pada calon independen, tidak mengganggu stabilitas perolehan di perimbangan, pertarungan di 2, tanda petik mantan tadi. Nah, itu saya kira variable yang harus kita baca. Dan jangan lupa, faktor yang mungkin merubah tren mereka yang saling menggerus, adakah yang turun dan naik, jangan lupa ada faktor undecided voters, yaitu para pemilih yang belum menentukan pilihan, cukup tinggi, sekitar 16%. Kemana 16% ini? Misalnya ini berhasil diambil oleh Pramonohun Anung semua, maka dia akan berimbang. Jadi kita lihat, atau sebaliknya ini bisa diambil setengah saja oleh Reduan Kamil, maka pilkada dalam satu putaran, semakin berpeluang, dimenangkan oleh Reduan Kamil. Itu kira-kira peta elektabilitas per hari ini di Jakarta.